Hai pemirsa, kembali lagi bersama kami di infojambi.tv. Sebuah kabar gembira datang dari sumur eksplorasi Sungai Anggur Selatan 1 yang telah ditajak pada 29 Mei 2022 lalu setelah menemukan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Sudah diputuskan untuk segera memulai produksi mengikuti persetujuan put on production pada tanggal 24 Februari 2023 yang lalu. PT Seleraya Belida yang bertindak sebagai operator dari kontraktor kontrak kerjasama. Telah bekerjasama dengan SKK Migas untuk segera memulai proses produksi minyak dan gas dari sumur Sungai Anggur Selatan 1. Kegiatan pengulangan eksplorasi di sumur Sungai Anggur Selatan 1 guna mempersiapkan produksi telah dimulai sejak tanggal 12 November 2023 dengan menggunakan rig elang 1 yang memiliki kapasitas 550 HP. Berita terbaru menyebutkan bahwa dari hasil pembersihan dan pengujian aliran. Telah tercapai hasil tes produksi sebesar 8.975 barel minyak perharinya dan gas sebesar 8,66 mm SCFD dari dua zona yang berbeda. Pembersihan dan pengujian aliran di zona 2 baru saja dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 dengan hasil tes produksi mencapai 4.233 barel minyak perharinya dan 4,37 mm SCFD gas. Sementara itu, kegiatan di zona 1 telah selesai dilakukan pada tanggal 3 November 2023 dengan hasil pembersihan dan uji aliran mencapai 4.742 barel minyak perharinya dan gas sebesar 4,28 mm SCFD. Pada tahap awal produksi, minyak mentah dari sumur Sungai Anggur Selatan 1 akan diangkut melalui truk tengki menuju fasilitas custodimeter minyak mentah di lapangan Sungai Anggur. Kemudian dipompakan menuju pipa yang dioperasikan oleh PT Medco ENP Indonesia yang terletak di kilometer 20 jalur pengabuan Serdang Pelaju. Direncanakan bahwa sumur Sungai Anggur Selatan 1 akan memproduksi sebanyak 1.000 barel minyak perharinya pada bulan November 2023 ini dan akan meningkat menjadi 2.000 barel minyak perharinya pada bulan Desember 2023 mendatang. Dalam waktu yang relatif singkat, PT Seleraya Belida hanya membutuhkan waktu 7 bulan sejak persetujuan POP oleh SKK Migas untuk menghasilkan minyak pertama dari sumur Sungai Anggur Selatan 1 dan hanya 11 bulan sejak ditemukannya sumur tersebut. Melihat hasil positif dari kegiatan pembersihan dan uji aliran yang menunjukkan adanya kandungan gas yang signifikan. PT Seleraya Belida berharap bersama dengan SKK Migas dapat segera memanfaatkan gas dari sumur ini pada tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tuned bersama infojambi.tv